Sampai jumpa lagi Sobat Youtuber dan Sobat Bediler semuanya Sore yang mundung ini saya akan mereview Salah satu kaliber yang paling populer di dunia Kaliber kecil tapi yang mengerikan itu Sudah terbukti di Indonesia itu big game bisa ambruk pakai ini Ya mungkin sudah pada tahu semuanya itu kaliber 4,5 mm Cuma hari ini saya pakai pistol karena saya tidak punya senapan yang 4,5 mm Senapan angin adanya adanya pistol dia pakai spring pistol jadi dia pakai per di dalamnya ini Ada kayak semacam piston itu kan kecil terus di kompres Jadi tenaganya tenaga pair Cara ngokangnya gampang jadi dikokang ini Single stroke gitu Terus ini untuk loadingnya Single shot Memisnya masukin sini Tutup dan tembak Sudah gitu Ini pistol tua Tua sekali nih Gamo Model Center Ini termasuk Apa Kalau disini dia itu collectible Dia itu termasuk barang langka Jadi biasanya Para pengoleksi-pengoleksi senapan angin itu yang punya Ini dulu saya beli Berapa ya 9 tahun silam itu mungkin Ini 150 dolar itu hampir Ya 1,5 jutaan lah duit rupiah Jadi termasuk mahal sekali Makanya sengin disini itu mahal Ini kalau dibeli min senapan api bisa dapat 2 atau 3 biji itu shotgun itu Yang kaliber 18,5 mm itu Itu cuma 50 dolaran 60 dolar disini senapan api Tapi si kecil ini 150 dolar Gak masuk akal ya Ini hasilnya didesain untuk target pistol Jadi kan kelihatan ini gripnya Jadi ini untuk resting thumb gitu Jadi jempolnya gitu enakan restingnya ini Dia untuk target pistol 10 meter target pistol biasanya Menurut ceritanya akurat ya Memang lumayan lah Jadi saya gunakan ini untuk Apa itu? Pest control Yang di dalam gedung itu Kalau di dalam-dalam bangunan itu kan aman dia Kita gak khawatir mimisnya tembus ke atap Jadi ini cuma 400 fps Speednya pakai mimis 7,8 green Ini yang cocok Jadi 7,8 green Ini satu pabrik dengan GSB Satu cetakan lah mungkin Cuma beda brand Diamitin Spanyol kalau gak salah Ini juga cocok Yang ini murah meriah Ini cuma 10 dolar Disini satu pak si 500 Ini mimisnya kayak mimis USA Itu loh yang di Indo Gak tau masih ada yang gak itu mimis USA Kalau yang ini 25 dolar Satu pak agak mahal 240 ribuan ini Kalau ini cuma 100 ribuan Yang sampai lah Langsung kita coba saja Gimana akurasinya Kaliber Kaliber yang paling populer ini Ada targetnya di belakang itu Atau mungkin Berapa meter itu Jummeter lah Jummeter 8 meteran Targetnya itu walnut Buah walnut Mungkin di Indo ada gak walnut Gak tau kalau apa ya pas indusnya walnut itu Dia kulitnya keras sekali Jadi dia harus dipecah Pake semacam tang gitu Dalamnya itu ada kacangnya Itu kacangnya sehat sekali sih Dia bisa Apa Apa itu Dia sehat kacangnya Cuma rasanya gak begitu enak Dia lemaknya itu Lemak yang bagus ini Kayak gini kacangnya Ya gurih sih Gurih tapi gak seguri Kacang tanah Biasanya dimasak Dibikin kue Namanya walnut Tapi pohonnya bagus Buat popor senapan Dia terkenalkan Popor dari walnut itu Langsung aja kita Coba nembak targetnya itu Saya zoom dulu Masih Akurat gak ini nanti Ngerobohin Buah walnut itu Gak tau masih bisa gak ini Kalau mau ada cobain Dari yang paling kiri Dari yang paling kiri Banyak lah Si akurat Ini Ini buat nembak Starling Ambro Di dalam gedung Ya di dalam gedung Mungkin di bawah 10 meteran Itu gedung yang Agak tinggi Itu ya Dikari di bangunan Itu kayak gudang Itu 5 meter 7 meter Itu ambro Starling Kena ini 4A nya Masih pun hanya 400 fps Roboh Walnut nya Ambiar Ambiar Cum Mestinya Roboh semua Ini Mestinya Masih akurat Ya Meskipun Kaliber 4,5 Tapi Ambiar Cukup Cukup Sekali Untuk Pest Control Yang Di dalam rumah Sepero Di Indonesia Nyebutnya Di Indonesia Nyebutnya Burung Gereja Wah Gabes Targetnya Gimana Oke lah ya Bistulnya Meskipun Kecil Tapi Mumpul Kalau cuma Untuk Target burung Yang Jarak 5 7 meter 10 meter Masih bisa 15 meter Bisa pernah Saya coba Starling Ambro Kena Dada Masih Bisa Ngelobangin Dadanya Cukup Kita Sedikit Review Caliber Maut Sampai Jumpa lagi Di video Yang Selanjutnya Sampai Sampai Lanjut Kh slippat selamat menikmati